. Kelompok Taliban dilaporkan telah bertemu dengan delegasi Amerika Serikat pada Sabtu, 9 Oktober 2021, dan Minggu, 10 Oktober 2021. Pertemuan yang berlangsung di Doha itu merupakan pertemuan pertama kedua pihak sejak pasukan Amerika Serikat meninggalkan Afganistan. Taliban menyebut bahwa pembicaraan tersebut berjalan dengan baik, dan Amerika disebut berjanji untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Afganistan. Meski begitu, bantuan ini bukan berarti pengakuan Amerika terhadap Taliban. Amerika telah setuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Afganistan yang diambang bencana ekonomi, sementara menolak untuk memberikan pengakuan politik kepada Taliban, ujar Taliban yang dikutip Associated Press. Senin, 11 Oktober 2021. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Nate Price, menyebut diskusi itu profesional. Pihak bandit minyak itu menegaskan kembali bahwa Taliban akan dinilai atas tindakan mereka. Taliban sendiri masih meyakinkan Amerika bahwa pihaknya mampu dalam menjaga perdamaian di negara Asia Tengah itu. Mereka berkomitmen bahwa negara itu tidak akan dipakai sebagai tempat pengembangan kelompok teroris. Jumat lalu, kelompok ISIS dilaporkan melakukan aksi bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah. Aksi itu sejauh ini menewaskan 46 orang. Kami dapat menangani ISIS secara independen, sebut juru bicara politik Taliban, Suhail Shahin. Taliban sendiri sebelumnya berkuasa di Afganistan pada tahun 1996 hingga 2001. Dalam era itu, bandit Amerika menuduh Taliban memberikan ruang bagi Al-Qaeda untuk berkembang diak dan melakukan pelatihan teror. Al-Qaeda sendiri sukses dalam melakukan aksinya, termasuk peristiwa 11 September di Amerika Serikat. Hal ini kemudian menjadi alasan bagi Amerika sebagai langkah untuk mengirimkan pasukannya ke Afganistan. Sebelumnya, selain Amerika, Taliban juga sempat bertemu dengan Rusia pada pekan lalu. Taliban diundang khusus ke Moskow, guna diberi panggung dalam konferensi internasional yang berlangsung 20 Oktober nanti. Rusia akan mengundang perwakilan Taliban ke pembicaraan internasional tentang Afganistan yang rencananya akan diadakan di Moskow pada 20 Oktober, kata perwakilan khusus Presiden Vladimir Al-Futin di Afganistan, Zamir Kabulov, sebagaimana dikutip Reuters. Sayangnya, belum ada detail soal acara yang diagendakan. Namun undangan itu diakini akan terkait lanjutan pembicaraan G20. G20 diketahui membahas soal Afganistan. Bagaimana negeri itu menghindari krisis ekonomi dan kemanusiaan setelah pengambil alihan oleh Taliban pada 15 Oktober 2021. Moskow sendiri pernah menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang Afganistan pada Maret lalu. Di mana Rusia, Amerika Serikat, Cina, dan Pakistan merilis pernyataan bersama. Terima kasih telah menonton!